Makanya Bapak Ibu tidak heran kalau kita melihat orang-orang mengasihi Tuhan itu ada sesuatu hal yang berbeda dari pribadinya kita lihat. Kenapa? Tuhan berdiam diri di dalam dirinya. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga adalah dampak jika orang benar-benar mengasihi dan mencintai Tuhan, maka Tuhan akan berdiam diri di dalam kita dan akan mengendalikan seluruh pikiran dan isi hati kita. Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Segala sesuatu apapun yang dia kerjakan, dia lihat dengan mata rohani. Bukan dengan mata buta Bapak Ibu. Segala sesuatu yang dia kerjakan, yang dia impikan, doakan, maka dia lihat dengan mata rohani. Bukan dengan mata kedagingan Bapak Ibu. Maka dampaknya adalah jika orang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan akan berdiam diri di dalam kita dan akan mengendalikan seluruh pikiran kita. Makanya Bapak Ibu tidak heran kalau kita melihat orang-orang mengasihi Tuhan itu ada sesuatu hal yang berbeda dari pribadinya. Kita lihat. Kenapa? Tuhan berdiam diri di dalam dirinya. Mengendalikan hati dan pikirannya. Ayat 23 bagian C. Apa di sana dikatakan? Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kata kami di sini adalah itu tertunjuk kepada Allah Trinitas. Allah Bapak, anak, dan roh kudus. Jadi Tuhan akan diam dalam diri kita ketika kita sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan. Nah itu adalah poin yang ketiga.